Terima kasih telah menonton Kita cari semua wilayah yang ada indikasi ada tempat persembunyiannya Apakah di Sulawesi atau di Sumatera Selatan Sudah kita lakukan semua Tapi belum ada Berapa lama lagi Pak? Nyari orang itu gak bapak memang ya Itu sama dengan mencari jarum dalam skam Tapi pasti akan ketemu Pak? Pasti akan ditangkap Polisi tidak tinggal diam Mereka menyatakan ikut membantu KPK untuk menangkap Harun Mas Siku Karopen Mas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono menyatakan Ada tim khusus yang mencari Harun Mas Siku Kita pokoknya tetap membantu KPK Untuk mencari yang bersangkutan ya Kita masih bekerja Biar kita nyari gitu loh Kita nyari gitu loh Kalau nanti kita tahu Kita apa namanya Kita persampingkan semuanya Kalau nanti yang bersangkutan tahu langsung mengidar gimana Sementara itu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Menilai tersengka kasus suap Komisioner KPU Harun Mas Siku Merupakan korban penipuan dan pemerasan oleh Oknum KPU Meski demikian Hasto meminta Harun Mas Siku yang hingga saat ini masih burun Untuk bersikap kooperatif dengan KPK Kami tidak mengetahui Sebagaimana perubahan kali kami tegaskan Kami mengharapkan untuk Pak Harun juga Sikap kooperatif Karena beliau ini adalah korban Ya korban penipuan Korban pemerasan Dan oleh keputusan MA Dia punya hak Hanya hak ini ada yang menghalangi Ya oleh Oknum Yang ada di dalam KPU tersebut Dan kemudian kan juga sudah dikenakan sanksi Nah karena itulah kami mendukung seluruh upaya-upaya Dan kami hormati proses hukum Kami mendorong setiap kader PDI Perjuangan Untuk ikut bertanggung jawab Setiap seluruh proses itu Hingga hari ini tercatat sudah 19 hari Harun Mas Siku lenyap Bak tertelan bumi Upaya aparat hukum Baik KPK maupun kepolisian Untuk mencokoknya Masih belum berhasil Meski pihak imigrasi Memastikan Harun sudah berada di tanah air Setelah sempat belancong ke negeri singa Tim Liputan Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!